Cersil Kisah Tiga Negara Jilid 24 Zou Ye Wu berpamitan tetapi di dalam hatinya dia berkata, jika Zuge Liang dapat menduga apa pikiran tuanku dengan begitu tepatnya, dia terlalu pintar untuk diriku dan dia akan menjadi sumber bencana di kemudian hari. Dia harus dapat segera disinkirkan. Zou Ye Wu mengirim utusan untuk memanggil Lu Su dan membicarakan masalah mengenyahkan Zuge Liang. Lu Su menolak usulan itu. Tidak, jangan kata Lu Su, ini artinya menghancurkan diri sendiri dengan menyingkirkan orang terbaikmu sebelum Cao Cao dihancurkan. Tetapi Zuge Liang pasti akan membantu Liu Beis dan akan merugikan kita. Cobalah untuk meminta Zuge Jin membujuk dirinya. Akan sangat menguntungkan kita untuk dapat memiliki mereka berdua. Ya, memang benar, jawab Zou Ye Wu. Keesokan paginya, Zou Ye Wu pergi ke kemahnya dan memimpin rapat. Para pasukan bersenjata berjaga di sisi-sisi kiri dan kanannya dan para pejabat berbaris dan mendengarkan perintah. Chang Pu yang lebih tua dari Zou Ye Wu tetapi hanya dijadikan wakil panglimat, sangat marah karena penugasan ini. Dia berpura-pura sakit dan tidak hadir dari rapat. Tetapi dia mengirim anaknya Chang Zi untuk mewakili dirinya. Zou Ye Wu berkata pada para pejabat, Hukum tidak pandang bulu dan kalian semua harus memenuhi tugas-tugas yang ditugaskan pada kalian. Cao Cao sekarang lebih kejam daripada Dang Zuo dan Kaisar benar-benar merupakan tahanan Dik Su Chang, dijaga oleh pasukan yang paling kejam. Kita telah menerima perintah untuk menghancurkan Cao Cao dan dengan bantuan kalian, kita akan bergerak maju. Pasukan tidak boleh menyengsarakan rakyat dimanapun. Imbalan untuk jasa dan hukuman untuk kesalahan akan diberikan secara adil. Setelah itu Zou Ye Wu mulai membagi-bagi tugas. Zou Ye Wu memerintahkan Hondang dan Wang Gai sebagai pemimpin pasukan utama dan memerintahkan membawa seribu kapal tempur berbagai ukuran untuk berlayar dan pergi ke tiga muara. Mereka akan dapat perintah lain setelah sampai di sana. Lalu dia membagi pasukan menjadi empat kelompok pasukan dengan dua pemimpin di masing-masing pasukan. Jiang Qin dan Zhou Tai, Pan Zheng dan Ling Tong, Tai Xi Qi dan Lu Meng, Lu Xun dan Dong Xi. Lu Fan dan ZHU ZHI ditugaskan menjadi inspektur untuk memeriksa segala kesiapan dan keperluan dan memastikan semua rencana dijalankan dengan baik. Pasukan darat dan laut akan digerakkan secara serentak. Dan dimulailah ekspedisi Wu menyerang utara. Setelah menerima perinah dua itu, masing-masing orang segera menuju posnya masing-masing. Chong Xi anak Chong Pu kembali dan memberitahu ayahnya mengenai pengaturan itu. Chong Pu sangat terpukau oleh kemampuan Zhou Ye Wu dalam mengatur urusan militer. Kata dia, aku selalu membenci Zhou Ye Wu dan mengira dia hanyalah seorang kutub buku yang tidak akan bisa menjadi seorang jenderal, tetapi hari ini dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki bakat pemimpin besar. Aku harus membantunya. Lalu Chong Pu pergi ke tenda Zhou Ye Wu dan dia di sana mengakui kesalahannya. Dia diterima dengan baik dan dimaafkan. Kemudian Zhou Ye Wu memanggil Zuge Jin dan berkata, adikmu itu seorang jenius, seorang pria yang dilahirkan untuk menjadi penasehat raja. Kenapa dia mau melayani Li Ube Is? Sekarang dia sedang berada di sini, aku harap kau mau mencoba untuk memujuknya berkerja pada kita. Sehingga tuan kita akan mendapatkan dukungan dan kalian, kakak dan adik akan dapat bersama kembali. Tanda petik. Zuge Jin berkata, aku malu atas jasa-jasaku yang kecil sekali selama aku berada di sini, dan aku tidak dapat melakukan yang lainnya selain mentaati perintahmu dan berusaha sebaik yang aku bisa. Segera dia berangkat menuju tempat adiknya. Zuge Li yang menerima dia dan ketika mereka sampai di ruangan dalam, Zuge Li yang bersujuk dengan hormat dan menangis, dia menceritakan kejadian dua yang dialaminya sejak mereka berpisah dan kesedihannya atas perpisahan itu. Lalu Zuge Jin menangis dan berkata, adik, apakah kau ingat cerita mengenai Boyai dan Suki, kakak dan adik yang tidak mau dipisahkan? Zou Ye U pasti mengerimnya untuk memujuku, pikir Zuge Li yang, dia lalu menjawab, mereka adalah dua orang mulia di masa lampau, tentu aku tahu. Kedua orang itu walaupun mereka meninggal karena kelaparan di bukit Suoyang, tetapi mereka tidak pernah berpisah. Kau dan aku lahir dari ibu yang sama, tetapi melayani tuan yang berbeda dan tidak pernah bertemu. Apakah kau tidak malu ketika kau berpikir mengenai Boyai dan Suki? Zuge Li yang menjawab, kau sekarang berkata mengenai kekeluargaan, tetapi yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah tugas-tugas negara. Kita berdua adalah orang-orang Hon dan Li Ubeis merupakan keluarga dinasti. Jika kau, kakakku, dapat meninggalkan dattartan selatan dan ikut denganku melayani Li Ubeis, maka di satu sisi kita akan dihormati sebagai Menteri Hon dan di lain sisi kita akan bersama sebagai kakak dan adik. Keluarga dan tugas dapat diterima dan disesuikan dengan keadaan. Apa yang kau pikirkan mengenai hal ini, kakakku? Aku datang ingin membujuk dirinya tetapi sekarang malah aku yang dibujuknya, pikir Zuge Jin. Dia tidak dapat berkata apa-apa untuk membalas omongan adiknya. Lalu dia berdiri dan segera berpamitan. Dia kembali pada Zou Ye Wu di mana dia menceritakan semua kejadian ini. Apa jadi keputusanmu? Tanya Zou Ye Wu. General Sang Kuan telah sangat baik terhadapku dan aku tidak akan dapat meninggalkan dia begitu saja, jawab Zuge Jin. Karena kau bersikap tetap setia, maka tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Aku pikir aku punya rencana untuk mengatasi adikmu itu. Siasat Zou Ye Wu, Cai Mao dan Zeng Yun dihukum mati. Zou Ye Wu sekarang takut dengan kepandaian Zuge Liang yang suatu hari akan membuat daerah selatan terancam. Dia membuat rencana rahasia untuk menyingkirkan Zuge Liang. Dia meneruskan persiapan perang dan ketika semua pasukan telah selesai dikumpulkan dan siap, dia pergi untuk bertemu dengan tuannya. Kau pergilah dahulu, tuan, kata Sang Kuan, aku akan memimpin pasukan untuk mendukungmu. Zou Ye Wu segera berpamitan dan Deng Nansiang Pu serta lusuh, dia bergerak dengan pasukan utama. Dia mengundang Zuge Liang untuk menemaninya dalam ekspedisi kali ini. Dan Zuge Liang dengan sangat senang menyetujuinya, mereka berempat berada dalam perahu utama yang besar. Mereka segera berlayar menuju Siakou. Kira-kira lima puluh lidari tiga muara, kapal-kapal mereka segera menurunkan Jangkar dan Zou Ye Wu membangun benteng dan perkemahan di tepi sungai. Zuge Liang walaupun begitu, tidak tinggal di dalam perkemahan, dia memilih untuk menetap di sebuah kapal kecil. Ketika kemah telah selesai dibuat, Zou Ye Wu mengirimkan permintaan pada Zuge Liang untuk datang dan memberinya nasihat. Zuge Liang lalu datang. Setelah memberi salam, Zou Ye Wu berkata, Cao Cao, walaupun dia mempunyai pasukan yang lebih kecil dari Yuan Shao, tetapi dia berhasil mengalahkan Yuan Shao karena dia mengikuti nasihat yang diberikan oleh Sun Yu untuk menghancurkan dipot persediaan Yuan Shao di Wu Cao. Sekarang Cao Cao memiliki lebih dari 800 ribu prajurit lebih sementara aku hanya memiliki 50.000 sampai 60.000 prajurit saja. Jadi untuk mengalahkannya maka kita harus menghancurkan persediaannya. Aku telah menemukan bahwa dipot persediaan pasukan Cao Cao berada di Gunung Tia Duo. Karena kau berasal dari daerah ini, kau tentu mengetahui topografi daerah ini dengan baik sekali dan aku berharap untuk memerintahkanmu menghancurkan tempat itu bersama dengan Guan Ye Wu, Zhang Fei dan Zhao Yun. Aku akan membantumu deng nas ribu prajurit. Aku harapkah segera memulainya. Dengan care ini kita dapat mempercepat kemenangan pasukan. Zuge Liang langsung mengetahui rencana dibalik perintah ini. Dia berpikir dalam dirinya sendiri, ini adalah siasat untuk membalasku karena tidak mau menerima ajakan bergabung dengan daerah selatan. Jika aku menolaknya, aku akan menjadi bahan tertawaan jadi aku akan melakukan seperti apa yang dia minta dan akan mencari care untuk mengelak. Lalu Zuge Liang segera menerima perintah itu, dan Zhao Yun sangat senang dalam hatinya. Setelah Zuge Liang keluar dari kemah, Lusu menemui Zhao Yun dan berkata, kenapa kau mengirimnya untuk tugas ini? Karena aku ingin membuat dia mati tanpa terlihat bahwa aku yang melakukannya. Aku berharap dia akan dibunuh oleh tangan Cao Cao dan mencegah dia untuk melakukan bencana pada kita di kemudian hari. Lusu pergi dan menemui Zuge Liang untuk melihat apakah dia mencurigai sesuatu. Lusu menemukan, Zuge Liang tampak tidak khawatir dan sedang mempersiapkan pasukan untuk berangkat. Tidak dapat membiarkan Zuge Liang pergi tanpa peringatan mengenai bahaya ini, Lusu berkata, apakah kau pikir ekspedisi ini akan sukses? Zuge Liang berkata, aku ahli dalam berbagai hal pertempuran, dengan infanteri, kavaleri dan kereta kuda. Dengan pasukan darat, atau pasukan laut semua sama saja. Aku tidak seperti kau dan temanmu itu, hanya mampu melakukan satu hal saja. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Tanya Lusu. Aku mendengar anak-anak di jalan bernyanyi seperti ini untuk menyiapkan penyergapan dan mempertahankan kota, Lusu adalah yang harus dipilih. Tetapi ketika perang di air, Zou Yew adalah orangnya. Kau hanya pantas untuk menyiapkan jebakan dan menjaga benteng, seperti Zou Yew yang hanya mengerti perang di air, kata Zuge Liang. Lusu kembali kepada Zou Yew membawa cerita ini yang membuatnya lebih membenci Zuge Liang. Berani sekali dan menghinaku, berkata aku tidak dapat berperang di darat. Aku TDK akan membiarkannya pergi. Aku akan pergi sendiri dengan 10 ribu prajurit dan menghancurkan dipot persediaan Cao Cao. Lusu pergi kembali kepada Zuge Liang dan menceritakan kejadian itu. Zuge Liang tersenyum dan berkata, Zou Yew hanya menginginkan aku untuk pergi dalam ekspedisi ini karena dia berharap Cao Cao membunuhku. Dan aku menggodanya sedikit saja, tetapi ternyata dia tidak dapat menahan marah. Sekarang adalah saat dua yang penting, dan Tuan Sang Kuan berserta Tuan Ku harus bekerja sama jika ingin berhasil. Jika salah satu orang ingin mencelakakan yang lainnya, seluruh rencana kita akan gagal. Cao Cao bukanlah orang bodoh dan biasanya dia yang selalu menyerang musuh dengan cara menghancurkan persediaan mereka. Apakah kau kira Cao Cao tidak menambah penjagaan terhadap dipot persediaannya? Jika Zou Yew mencoba, maka dia akan tertangkap dan dijadikan tawanan. Apa yang harus dilakukannya adalah membuat peperangan di sungai, di mana di sana kita akan mematahkan semangat pasukan utara dan mencari jalan lain untuk mengalahkan mereka seluruhnya. Jika kau dapat membujuk dia untuk melihat bahwa ini adalah jalan terbaik, maka semuanya akan baik-baik saja. Segera lusuh kembali pada Zou Yew dan menceritakan apa yang Zou Ge Liang katakan. Zou Yew mengeleng-gelengkan kepalanya ketika mendengar hal itu dan dia berkata, Zou Yew merasa bahwa hal ini cukup beralasan. Liu Be Es memerintahkan keponakannya Liu Qi untuk menjaga Jiyang Xia, sementara dia bersama pasukannya kembali ke Xia Kou. Lalu dia melihat di tepi sungai seberang, banyak sekali bendera-bendera dan panji-panji dengan berbagai warna. Dia mengetahui bahwa ekspedisi tentara selaran telah dimulai. Lalu dia memajukan semua pasukannya di Jiyang Xia ke Fankou. Lalu dia mengumpulkan seluruh pejabatnya dan berkata, Zou Ge Liang sudah berada di Wu cukup lama, dan tidak ada kabar darinya. Jadi aku tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Apakah ada di antara kalian yang bersukarlah mencari tahu ke sana? Aku akan pergi, kata Mi Zhe Wu. Lalu hadiah berupa daging dan arak dipersiapkan, dan Mi Zhe Wu bersiap untuk perjalanan ke daerah selatan dengan alasan memberikan hadiah untuk para-para prajurit yang akan berperang. Dia pergi menggunakan perahu kecil dan menuju benteng Wu. Pasukan Wu melaporkan kedatangannya pada Zou Yew, yang langsung memerintahkan agar dia diantar masuk. Mi Zhe Wu bersujud dan memberi selamat serta membawakannya hadiah-hadiah dari Li UBS untuk pasukan yang akan berperang. Mi Zhe Wu berkata, Zou Ge Liang telah berada di sini untuk waktu yang cukup lama, aku datang untuk memintanya kembali denganku. Zou Ge Liang membuat rencana denganku di sini dan aku tidak dapat membiarkannya pergi, kata Zou Yew, aku juga ingin melihat Li UBS sehingga kita dapat membuat rencana serangan bersama-sama. Tetapi ketika seseorang menjadi kepala pasukan dari pasukan utama, maka dia tidak dapat pergi bahkan sesaat juga. Jika saja tuanmu mau datang kemari maka itu suatu kehormatan untukku. Mi Zhe Wu setuju bahwa Li UBS akan datang dan segera berpamitan. Lalu Lu Su bertanai pada Zou Yew, apa alasanmu menginginkan Li UBS datang? Li UBS adalah seorang pemberani dan pria berbahaya yang harus segera dimusnahkan. Aku mengambil kesempatan ini untuk memujuknya datang. Ketika dia mati, maka sebuah bahaya besar telah hilang. Lu Su mencoba untuk mencegah hal ini, tetapi Zou Yew tidak mendengarkannya. Zou Yew lalu memerintahkan, aturlah 50 prajurit bersembunyi di sekitar tanda jika Li UBS memutuskan untuk datang dan ketika aku jatuhkan cangkir maka, itu adalah tandanya bagi mereka untuk membunuh dia. Mi ZHU kembali dan berkata pada Li UBS bahwa Zou Yew meminta kehadirannya. Dan tanpa curiga sedikitpun, Li UBS segera memerintahkan mereka untuk menyediakan perahu untuk membawanya segera. Guan Yew menentang keputusannya untuk pergi dan berkata, Zou Yew sangatlah licik dan memiliki banyak siasat, dan tidak ada berita dari Zuge Liang. Aku harap kau pertimbangkan lagi hal ini. Li UBS menjawab, Aku telah berencana mengabungkan kekuatanku dengan mereka untuk menyerang musuh yang sama. Jika Zou Yew berharap untuk melihatku dan aku menolak datang, itu artinya pengkhianatan. Tidak ada yang akan dihasilkan apabila kedua belah pihak saling curiga. Jika kau memutuskan untuk pergi, maka aku akan pergi denganmu, kata Guan Yew. Dan aku juga, kata Zhang Fei. Tetapi Li UBS berkata, Biarkan Guan Yew yang pergi denganku sementara kau dan Zhao Yun berjaga di sini. Jian yang akan menjaga aksian. Aku tidak akan pergi terlalu lama. Setelah memberikan perintah ini, Li UBS berangkat dengan Guan Yew dengan perahu kecil. Pengawal yang menyertainya tidak sampai dua nol orang. Li UBS bersuka cita ketika melihat retan kapal perang Wu di tepi sungai, para prajurit berjaga dengan baju zirah mereka yang dirancang khusus untuk bertempur di air. Mereka semua terlihat gagah dan kuat. Seluruh kapal perang disusun dan dibariskan dengan rapih, perbentengan dan kemah-kemahnya sangat rapih dan semua tersusun dengan sebagaimana mestinya. Segera setelah dia sampai, penjaga berlari memberitahu Zhao Yew. Berapa banyak kapal yang dia bawa tanya Zhao Yew? Mereka menjawab, hanya satu dan pengawalnya sekitar belasan orang saja, nasibnya telah habis. Kata Zhao Yew. Zhao Yew lalu memerintahkan beberapa puluh prajurit untuk bersembunyi dan bersiap-siap membunuh Li UBS apabila melihat tanda yang diberikan. Dia lalu keluar untuk menyambut Li UBS. Li UBS lalu bersama adiknya masuk ke dalam kemah Zhao Yew. Setelah saling mengucapkan salam, Zhao Yew berharap Li UBS untuk duduk di kursi kehormatan, tetapi Li UBS menolak dan berkata, Jenderal, kau sangat terkenal di seluruh kekaisaran, sedangkan aku bukanlah siapa-apa. Jangan memperlakukan aku begitu, aku rasa aku tidak pantas. Lalu mereka mengambil posisi seperti dua orang sahabat dan sesajian dibawa masuk. Secara kebetulan ketika sedang berada di tepi sungai, Zuge Liang mendengar bahwa tuannya telah tiba dan sedang bersama Zhao Yew. Berita itu mengejutkan Zuge Liang dan dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Dia segera pergi ke tempat tanda Zhao Yew dan mencuri liat. Dia melihat bahwa Zhao Yew tampaknya memiliki aura buruk dan dia juga melihat ada pasukan yang bersembunyi di sekitar kemah. Lalu dia melihat Li UBS yang sedang tertawa dan tampak tidak khawatir, tetapi waktu Zuge Liang melihat Guan Yew berada di belakang Li UBS, dia langsung tenang dan pergi. Tuanku tidak dalam bahaya, kata Zuge Liang dan dia pergi ke tepi sungai menunggu akhir dari pertemuan itu. Sementara perjamuan sedang berlangsung dan ketika arak sudah dituangkan beberapa kali, Zhao Yew mengangkat cangkir untuk memberi signal bersiap. Tetap pada saat Zhao Yew ingin menjatuhkan cangkir itu dia melihat pada orang di belakang Li UBS, dengan pedang di tangan, Zhao Yew menjadi ragu dan bertanya siapakah dia. Ini adalah adikku, Guan Yew, jawab Li UBS sambil meminta Guan Yew maju mendekat. Zhao Yew, cukup terkejut, berkata, apakah dia yang membunuh Yan Liang dan Nuncho memang benar, dia orangnya, balas Li UBS. Keringat dingin langsung keluar dari badan Zhao Yew dan dia menuangkan secangkir arak pada Guan Yew. Lalu tiba-tiba lusuh datang dan Li UBS berkata, dimanakah Zuge Liang? Maaf akan merepotkanmu untuk memanggilnya kemari. Tunggu sampai kita kalahkan Cao Cao, kata Zhao Yew, lalu kau akan melihat dia. Li UBS tidak pernah mengulangi permintaannya lagi, tetapi Guan Yew memberi dia suatu tatapan bermakna yang Li UBS pun mengerti, dan berkata, aku akan pergi dahulu sekarang. Aku akan datang lagi untuk mengucapkan selamat kepadamu ketika musuh telah dikalahkan. Zhao Yew JG tidak menahan dia untuk tinggal, tetapi segera mengantar dia ke depan gerbang kemah dan Li UBS pun pergi. Ketika dia sampai di tepi sungai, mereka bertemu Zuge Liang yang sedang menunggu mereka di perahu. Li UBS sangatlah senang, tetapi Zuge Liang berkata, Tuan, tahukah kau bahwa kau baru saja lolos dari maut hari ini? Li UBS berkata, tidak, aku tidak berpikir ada bahaya. Jika Guan Yew tidak berada di sisi-sisimu, kau pasti sudah terbunuh, kata Zuge Liang. Li UBS setelah beberapa saat berpikir melihat bahwa itu benar. Dia meminta Zuge Liang untuk kembali bersamanya ke Fankou, tetapi Zuge Liang menolaknya. Aku cukup aman berada di sini, kata Zuge Liang, walaupun aku tinggal di mulut naga, aku tetap teguh seperti gunung Taishan. Sekarang, tuanku, pulanglah dan siapkan kapal dan prajurit pada hari ke-20 bulan ke-11, kirim mereka bersama Zhaoyun ke tepi selatan untuk menjemputku. Pastikan agar perintah ini dilaksanakan tanpa kesalahan. Apa tujuanmu, tanya Li UBS? Ketika angin Tenggara bertiup aku akan kembali. Li UBS ingin menanyainya lebih lanjut, tetapi Zuge Liang mendesaknya segera kembali. Lalu perahu Li UBS pun berlayar kembali ke Fankou dan Zuge Liang kembali ke perahunya. Perahu Li UBS belum pergi jauh ketika tiba-tiba terlihat kapal kecil berjumlah kurang lebih 50 buah sedang mendekat. Dan di haluan kapal itu ada seorang pemimpin berbadan besar sedang berdiri dengan Tom Abe. Guan Ye U sudah bersiap untuk melawan, tetapi ketika dia mendekat, dia mengenali bahwa itu adalah Zheng Fei, yang datang karena takut kakaknya mengalami kesulitan. Kemudian ketiga bersaudara itu kembali bersama-sama. Setelah Zuge Liang mengantar Li UBS ke gerbang kemah, dia kembali ke tendanya, Lu Su lalu datang menemuinya. Kau telah memujuk Li UBS untuk datang, kenapa kau tidak menjalankan rencanamu? Tanya Lu Su. Karena Guan Ye U itu, dia adalah seekor harimau buas. Dia tidak pernah meninggalkan kakaknya bahkan untuk sesaat pun. Jika aku mencoba melakukan sesuatu, kemungkinan besar aku akan kehilangan nyawaku. Lu Su mengetahui bahwa Zhou Ye U berkata yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba seorang utusan memohon untuk menghadap dengan surat dari Chao Chao. Zhou memerintahkannya untuk membawanya masuk dan mengambil suratnya. Tetapi ketika dia melihat kata-kata yang tertera di sampulnya Perdana Menteri Han kepada Komandan Utama Zhou Ye U, dia langsung merobek surat itu dan membuangnya ke tanah. Penggal utusan ini teriak dia. Ketika dua negara berperang, utusan mereka tidaklah boleh dibunuh, kata Lu Su. Utusan dibunuh untuk menunjukkan harga diri dan kemerdekaan sebuah negeri, jawab Zhou Ye U utusan itu dipenggal dan kepalanya dikirim balik kepada Chao Chao. Zhou Ye U lalu memutuskan untuk bergerak. Pemimpin pasukannya adalah Gan Ning, didukung oleh dua sayap pasukan yang dipimpin Hondang dan Jiangkin. Zhou Ye U memimpin pasukan yang di tengah. Keesokan paginya setelah makan pagi, perahu dua perang hu segera belayar dengan membunyikan genderang perang. Cao Chao yang sangat marah melihat bahwa suratnya disobek dan utusannya dipenggal bermaksud untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Pasukannya dipimpin oleh Chaimai dan Zheng Yun. Angkatan laut Cao Chao yang besar itu baru berlayar sampai di daerah tiga muara ketika mereka melihat kapal berbenerau di Cakrawala. Ketika kedua kapal terdepan mendekat, dari arah pasukan Wu, muncul seorang jenderal yang berteriak, Aku adalah Gan Ning, aku menantang siapapun dari kalian bertempur. Chaimai O mengirim adiknya, Chaik Sun untuk menerima tantangan itu. Tetapi begitu kapal Chaik Sun mendekat, Gan Ning menembakkan panah dan Chaik Sun langsung tewas. Gan Ning lalu memerintahkan kapal-kapal perangnya maju. Kapal-kapal Wu lebih cepat dan pasukannya lebih terlatih di air. Kapal-kapal Cao Chao lebih besar dan memiliki prajurit lebih banyak, tetapi mereka tidak terbiasa diombang-ambing ombak sehingga tidak dapat memanah dengan tepat dan akibatnya hanya menghabiskan anak panah saja. Gan Ning bersama anak buahnya dengan kapal serang kecilnya bergerak di antara kapal besar Cao Chao dan memecah belah pasukan musuh. Kedua sayap pasukan Wu yang dipimpin oleh hondang di kiri dan jiangkin di kanan menggunakan kapal dengan besar sedang tetapi memiliki tombak besar yang dipasang di ujung kapalnya untuk menenggelamkan kapal musuh. Pasukan Cao Chao yang kebanyakan berasal dari utara tidak mengetahui bagaimana berperang di laut dengan efektif. Dan pasukan selatan dengan mudah mengakali mereka. Hari itu lebih dari 50 ribu prajurit Cao Chao tewas serta puluhan kapal rusak dan wancur. Pertempuran berlanjut hingga menjelang malam, dan Zhou Yeu memutuskan untuk mundur, dan tidak ingin mengambil resiko terpancing mengejar musuh. Cao Chao berhasil dikalahkan, Tetapi kapal-kapalnya masih dapat kembali ke tepi sungai dan di sana dia berkemas serta memerintahkan perbaikan kapal-kapalnya yang rusak. Cao Chao lalu memanggil Cai Mao dan Zheng Yun dan berkata, Kalian tidak berusaha dengan baik dan membiarkan diri kalian dikalahkan oleh pasukan yang lebih kecil. Cai Mao membela dirinya dengan mengatakan, Marinir Jingzhou sudah lama tidak berlatih dan pasukan dari utara tidak terbiasa bertempur di air. Sebuah benteng air harus dibuat dan pasukan utara dilatih. Ketika mereka telah selesai pastilah kemenangan akan menjadi milik kita. Kau adalah Admiral Utama Angkatan Laut, Jika sudah tahu apa yang harus dilakukan mengapa kau tidak melakukannya dan apa gunanya kau hanya mengatakannya padaku? Lalu Cai Mao dan Zheng Yun membuat benteng air di tepi sungai. Mereka membuat dua-empat pintu air. Kapal-kapal besar diletakkan lebih di luar sementara kapal-kapal yang lebih kecil ditempatkan di sisi-sisi-sisi kapal besar untuk berpatroli. Malam hari lentrah dan obor dinyalakan sehingga membuat langit menjadi terang-benderang, Air sungai tampak berwarna kemeraha-merahan. Kepulan asap terlihat sejah 100 km tanpa terputus dari obor-obor itu. Zou Yew kembali ke dalam kemahnya dan mengadakan pesta kemenangan. Utusan dikirim kepada Sang Kuan mengabarkan berita yang mengembirakan ini. Ketika malam tiba, Zou Yew pergi ke puncak sebuah bukit dan melihat rentetan sinar memanjang di tepi barat. Dia tidak berkata apapun, tetapi kekhawatiran besar terjadi di dalam dirinya. Keesokan harinya Zou Yew memutuskan bahwa dia akan pergi seorang diri untuk mengetahui kekuatan dari musuh. Lalu dia memerintahkan mereka menyiapkan beberapa kapal kecil yang diperlengkapi dengan berbagai persenjataan. Dia juga menempatkan pemain musik di setiap kapal. Mereka berlayar. Ketika mereka sampai di dekat kemah Chao Chao, jangkar diturunkan dan musik dimainkan sementara Zou Yew memperhatikan formasi musuh dan bentengnya. Ketika dia melihat hal tersebut dia sangat terkejut karena persiapannya sangat hebat. Dia berkata, benteng air ini disusun dengan sangat hebat dan rapih. Adakah yang tahu siapakah yang memengang komando benteng ini? Mereka adalah Chai Mao dan Zheng Yun, jawab salah seorang bawahannya. Mereka telah hidup di selatan cukup lama, kata Zou Yew, dan mereka sangat berpengalaman dalam perang di laut. Aku harus mencari Kero untuk menyingkirkan mereka sebelum mereka menyulitkanku. Sementara itu di tepi sungai, penjaga menara memberitahukan pada Chao Chao bahwa kapal-kapal musuh sedang mematah-matai mereka. Kao Chao memerintahkan beberapa kapal untuk menangkap metu-metu itu. Zou Yew yang melihat hal ini segera memberi perintah untuk kembali ke kemahnya. Kapal-kapal Wu sangatlah cepat dan belum sempat Chao Chao mengejar mereka, kapal-kapal Wu telah pergi jauh. Kapal-kapal Chao Chao berusaha mengejar, namun segera mereka sadar bahwa pengejaran itu tidak akan berhasil. Mereka kembali dan melaporkan ketidakberhasilan mereka. Lagi Chao Chao berkata, waktu itu kau kalah dalam pertempuran dan pasukanku menjadi takut. Sekarang musuh mengintai kemah kita, apa yang dapat kau lakukan? Tiba-tiba ada seseorang yang maju dan berkata, ketika aku muda, Zou Yew dan aku adalah sesama pelajar dan kami berteman baik. Lidahku ini masih baik dan aku akan pergi ke sana dan membujuknya untuk menyerah. Kau Chao bergemiar mendapatkan jawaban atas masalahnya, dia melihat pada siapa yang berbicara itu. Dia adalah Jianggan dari Jiyu Jiang. Salah satu penasehat di kemah itu. Apakah kau adalah teman Zou Yew tanya Chao Chao? Tenanglah, yang mulia Perdana Menteri, jawab Jianggan, jika saja aku dapat menyeberangi sungai, maka aku akan mengurus segalanya. Apa saja yang kau perlukan? Tanya Chao Chao. Berikan aku beberapa pelayan dan pelaut. Itu saja sudah cukup. Chao Chao lalu memerintahkan agar dipersiapkan seperti yang diminta. Jianggan lalu pergi dengan perahunya, dan ketika telah turun di tepi sungai satunya, pelayannya diperintahkan memberitahukan pada Zou Yew bahwa teman lamanya yang bernama Jianggan ingin bertemu. Zou Yew sedang berada di dalam tendanya ketika utusan itu datang dan dia tertawa serta berka'a, seorang pembujuk sedang datang kemari. Lalu dia berbisik pada para bawahannya dan prajuritnya merencanakan sesuatu. Zou Yew menerima temannya dengan senang. Kumpulan pejabat dan bawahannya mengiringi penyambutan itu. Jianggan berjalan dengan bangganya dan Zou Yew memberinya salam. Ku harap kau baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, kata Jianggan. Kau telah datang dari jauh dan tentu sekarang lelah, Chao Chao telah mengutusmu tentunya. Kata Zou Yew. Aku telah lama tidak melihatmu, kata Jianggan, dan sekarang aku datang demi masa lalu. Kenapa kau berkata bahwa aku datang karena diutus Chao Chao? Karena kau memilih memperlakukan teman lamamu seperti ini maka aku memutuskan untuk pergi, kata Jianggan. Zou Yew menertawainya dan berkata, aku khawatir kau datang untuk membujukku. Tetapi jika bukan itu maksud kedatanganmu maka kau tidak perlu pergi secepat itu. Lalu keduanya masuk ke dalam tenda. Di sana mereka memberi hormat satu sama lainnya dengan beberapa pejabat ubu lainnya. Jianggan diperkenalkan pada mereka semua dan perjamuan diadakan, sementara mereka minum dan makan, musik dibawakan oleh para wanita-wanita cantik dari selatan. Zou Yew lalu berkata, Jianggan adalah teman lamaku di sekolah dan kami pernah membuat sumpah sebagai teman. Walaupun dia dari utara, dia bukanlah seorang yang membahayakan. Jadi kalian semua tidak perlu khawatir. Lalu Zou Yew mengambil pedang komando yang dipakainya sebagai kepala komandan dan menyerahkan itu pada Taishichi serta berkata, kau ambil dan peganglah ini. Hari ini aku bertemu dengannya sebagai teman dan hanya berbicara sebagai teman dan jika ada orang yang mulai mendiskusikan masalah mengenai Cao Cao dan daerah selatan, bunuhlah dia. Taishichi langsung mengambil pedang itu dan duduk kembali di tempatnya. Jianggan cukup terkejut tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya mereka semua saling tertawa dan bergembilirah malam itu. Akhirnya mereka semua telah satu dua mabuk. Lalu Zou Yew mengajak temannya keluar dari tenda perjamuan. Pengawal yang berada di luar tenda berdiri dengan tegak dengan senjatanya yang mengkilap. Apakah kau pikir tentaraku adalah tentara yang hebat tanya Zou Yew? Kuat seperti beruang dan berani seperti harimau, jawab Jianggan. Lalu Zou Yew membawanya ke belakang kemah dia ma dia memperlihatkan beras dan persediaan yang ditumpuk di sana di mana tingginya menyerupai bukit kecil. Apakah kau pikir aku mempunyai cukup persediaan makanan? Pasukanmu hebat dan persediaanmu cukup. Kabar burung yang beredar di ibu kota mengenai daerah selatan ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Zou Yew berpura-pura mabuk berat dan melanjutkan, Ketika kau dan aku masih menjadi murid di sekolah, kita tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti hari ini, ya bukan? Untuk seorang jenius sepertimu, ini bukanlah hal yang luar biasa, kata Jianggan. Zou Yew lalu menarik tangan temannya dan mereka duduk di suatu tanda. Aku telah menemukan tuan untukku layani. Kepadanya kami menemukan suatu perasaan yang benar mengenai bagaimana atasan memperlakukan bawahan. Di rumah kami semua merasakan kehangatan bersama keluarga. Dia mendengarkan semua perkataanku dan mengikuti saran-saranku. Kami membagi suka dan duka bersama. Bahkan para penghasut dan pembujuk seperti Sukin, Zhang Yei, Lu Jia, Li Yei Ji hidup kembali, Dan dengan kata-kata mereka yang seperti air sungai mengalir dan lidah mereka yang tajam seperti opedang, Tidak akan dapat membuatku mengkhianati tuanku. Zou Yew tertawa keras sekali setelah dia selesai mengucapkan kata-kata tersebut dan wajah Jianggan berubah menjadi ketakutan. Zou Yew lalu membawa Jianggan kembali ke dalam tenda perjamuan itu dan lagi mereka meminum arak bersama-sama dengan para pejabat yang lainnya. Kemudian Zou Yew menunjuk pada mereka semua yang ada di dalam perjamuan itu dan berkata, Mereka semua adalah yang terbaik dan terhebat di dataran selatan. Pertemuan kali ini mungkin dapat kita sebut perjamuan para pendekar. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Mereka minum-minum sampai hari menjelang tengah malam. Lalu Jianggan berkata, Aku sudah minum terlalu banyak. Zou Yew lalu memerintahkan agar meja dibereskan. Akhirnya perjamuan pun berakhir dan setiap orang kembali ke tempatnya masing-masing. Zou Yew lalu berkata pede Jiyanggan, tampaknya telah cukup lama berlalu ketika masa dua di mana aku bisa berbagi dengan temanku. Malam ini kau akan menemaniku berbincang-bincang di tendaku. Memasang wajah orang sangat mabuk, dia mengantar Jiyanggan ke dalam tendanya. Zou Yew langsung berpura-pura terjatuh di atas ranjangnya. Jiyanggan hanya berbaring dan mendengarkan pembicaraan dua tentara di sekitar tenda itu. Kira-kira dua jam lewat tengah malam dia bangun dan mencari dua sesuatu di meja Zou Yew. Dia melihat banyak tumpukan kertas di mejanya dan di antara tumpukan itu dia melihat ada surat yang dikirimkan oleh Chai Mao dan Zang Yew, Admiral Angkatan Laut Cao Cao dan wakilnya. Dia membaca surat itu dan langsung terkejut karena isinya menceritakan pengkhianatan kedua orang itu. Kedua orang itu berhubungan dengan dataran selatan sejak dari awal, pikir Jiyanggan. Lalu dia secara rahasia menyembunyikan kertasnya di dalam sakunya dan mulai mencari yang lainnya. Tetapi pada saat itu Zou Yew berbalik dan Jiyanggan langsung memadamkan lilin dan kembali berbaring tidur. Zou Yew kemudian berbicara dalam tidurnya dan berkata, Temanku, aku akan membiarkanmu melihat kepala Cao Cao dalam satu atau dua hari lagi. Jiyanggan lalu berkata, kau bilang apa? Tunggulah beberapa hari lagi, kau akan melihat kepala Cao Cao. Bajingan tua itu kata Zou Yew berpura-pura mengigau. Zou Yew lalu berpura-pura tertidur kembali. Jiyanggan lalu hanya berbaring saja sampai jam berikutnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang, General, apakah kau masih bangun? Pada saat itu Zou Yew berpura-pura terbangun dari tidurnya, dia lalu berkata, siapakah yang ada di sampingku ini? Suara itu menjawab, apakah kau tidak ingat, General? Kau meminta teman lamamu itu untuk tinggal di tendamu. Dan itu adalah dia tentunya. Aku minum terlalu banyak kemarin malam, kata Zou Yew D. G. Nada menyesal, aku khawatir aku mengatakan terlalu banyak hal kemarin malam. Lalu suara itu melanjutkan, ada utusan datang dari utara. Pelankan suaramu, kata Zou Yew dan dia berbalik mendekati Jiyanggan yang dipanggil namanya. Tetapi Jiyanggan berpura-pura tertidur pulas dan tidak mendengar. Zou Yew melangkah pelan-pelan keluar tendanya dan Jiyanggan kemudian berjalan mendekati dan mendengarkan pembicaraan mereka. Dia mendengar ada yang berkata, Chai Mao dan Zang Yew, mengirim utusannya. Tetapi karena mereka berbisik-bisik, Jiyanggan tidak dapat mendengar apakah yang mereka bicarakan. Segera Zou Yew kembali dan memanggil lagi nama Jiyanggan yang berpura-pura sedang tidur pulas. Lalu Zou Yew pun kembali ke tempat tidurnya. Kemudian setelah Zou Yew tertidur, Jiyanggan teringat bahwa Zou Yew dikenal sangat teliti dan jika pagi harinya Zou Yew menemukan bahwa suratnya telah hilang maka dia pasti akan menghukum mati dirinya. Oleh karena itu Jiyanggan segera bangun dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemana kah kau akan pergi, Tuan kata penjaga gerbang perkemahan. Aku khawatir aku hanya mengganggu di sini, jawab Jiyanggan, dan aku lebih baik pergi dari sini, jadi aku mohon kau mau membiarkanku pergi. Dia kemudian diizinkan keluar kemah dan segera pergi ke tepi sungai di mana dia berlayar kembali ke kemah Chao Chao. Ketika dia kembali Chao Chao langsung bertanya padanya bagaimana hasil tugasnya dan dia harus mengakui kegagalannya. Zou Yew sangat pintar dan sungguh setia, kata Jiyanggan, tidak ada suatu apapun yang dapat ku lakukan untuk membuatnya menyerah pada kita. Kegagalanmu membuat diriku tampak bodoh, kata Chao Chao. Aku tidak dapat memujuk Zou Yew, tetapi aku menemukan sesuatu untukmu. Suruh keluarlah para pelayan dan orang-orang yang lain setelah itu aku akan memberitahumu apa yang kutemukan. Kau Chao lalu memerintahkan para pelayannya keluar dan Jiyanggan kemudian menyerahkan surat yang dicurinya dari tenda Zou Yew. Dia memberikan surat itu pada Chao Chao. Kau Chao membacanya dan lalu sangat marah. Dia segera memanggil orang untuk memerintahkan Chaimau dan Zheng Yun menghadap. Segera ketika mereka berdua tiba, dia berkata, aku ingin agar kalian berdua segera menyerang sekarang. Chaimau menjawab, tetapi pasukan kita belumlah siap. Pasukan akan siap jika kau telah mengirimkan kepalaku pada Zou Yew. Bukankah begitu kedua komandan itu bingung mendengar jawaban Chao Chao dan tidak mengetahui apa maksudnya. Mereka terdiam karena tidak tahu harus menjawab apa. Kau Chao lalu memerintahkan penjaga untuk segera membawanya keluar dan menghukum matinya. Segera kepala mereka dibawa ke hadapan Chao Chao. Kemudian Chao Chao malam itu merenungkan masalah ini dan setelah beberapa saat dia tersadar bahwa dia telah tertipu. Kematian kedua komandan angkatan laut ini menyebabkan banyak kebingungan di dalam kemah mereka dan para pejabat lainnya bertanya apa alasan hukuman mati tersebut. Walaupun Chao Chao mengetahui bahwa mereka hanya korban tetapi dia tidak mau mengakui hal tersebut. Jadi dia berkata, mereka telah sering gagal, dan karena itu aku hukum mati. Yang lainnya terkejut mendengar jawaban itu, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kedua komandan lainnya, Mao Jie dan Ye Ujian diangkat menggantikan mereka. Matu-matu membawa berita ini kepada Zhou Ye U yang gembira karena siasatnya berhasil. Kedua orang itu, Chao Mao dan Zheng Yun adalah satu-satunya sumber kekhawatiranku, kata Zhou Ye U. Sekarang aku merasa lebih lega setelah mereka kusinkirkan. Lu selalu berkata, Jenderal, jika kau dapat melanjutkan seperti ini, kau tidak perlu takut akan Chao-Chao. Aku tidak berpikir bahwa mereka melihat permainanku ini, kata Zhou Ye U, kecuali Zuge Liang. Dia dapat mengalahkanku, dan aku tidak berpikir ada siasatku yang dapat disembunyikan darinya. Kau pergi dan tanyakanlah padanya. Coba cari tahu apakah yang dia tahu. Menjalankan strategi, Wang Gai menerima hukuman. Lusuh segera pergi menemui Zuge Liang untuk mencari tahu apa yang Zuge Liang ketahui mengenai taktik Zhou Ye U. Banyak hal yang terjadi sehingga aku tidak dapat datang untuk mendengarkan nasihatmu, kata Lusuh sambil memberi hormat. Memang benar begitu, dan aku belum sempat memberi ucapan selamat pada komandanmu, kata Zuge Liang. Apa yang perlu kau berikan selamat dari dirinya? Kenapa kau masih bertanya, Tuan? Bukankah dia mengirimmu untuk mencari tahu apakah aku mengetahui taktiknya atau tidak? Sungguh, aku harus mengucapkan selamat atas taktik yang hebat itu. Lusuh langsung merubah pucat dan menarik napas panjang dan berkata, bagaimana kau mengetahuinya, guru? Taktik itu berhasil hanya karena Jilang Gan dapat DGN mudah dipermainkan. Kau cawalaupun telah tertipu pasti menyadarinya lambat laun. Hanya saja dia tidak akan mengakuinya. Bagaimanapun juga kedua orang itu telah lenyap dan pasukan dataran selatan terbebas dari kekhawatiran yang besar apakah kau pikir hal ini tidak pantas diberi ucapan selamat? Aku mendengar Mao Jie dan Ye Ujin adalah admiral yang baru, dan di tangan mereka terletak nasib seluruh angkatan laut pasukan utara. Lusuh cukup terkejut. Dia berdiri cukup lama di sana tak dapat berkata apapun, dan kemudian dia pergi. Saat dia akan pergi, Zuge Liang menesahit dia dan berkata, Jangan kau beritahukan pada Zhou Ye Ujin bahwa aku mengetahui siasatnya. Jika kau memberitahu dia maka dia akan mencari Kero untuk menyakiti aku. Lusuh berjanji. Tetapi ketika dia bertemu dengan atasannya itu, dia menceritakan seluruh kejadian yang terjadi. Kita benar-benar harus segera mengenyahkan dia, kata Zhou Ye U. Aku telah memutuskan untuk menyingkirkan dia. Jika kau membunuh dia, Cao Cao pasti akan mentertawakan dirimu. Dia tidak akan. Aku akan mencari Kero yang baik untuk menyingkirkannya sehingga dia akan menemui kematian tanpa tahu apa yang terjadi. Tetapi bagaimana kau akan mencari Kero untuk memperdayanya? Jangan kau tanyakan terlalu banyak. Aku akan segera melihatnya. Segera seluruh pejabat dipanggil menuju tenda utama, dan Zuge Liang dipanggil untuk hadir. Dia segera pergi bersama pengawal menuju tenda utama. Ketika semua telah duduk, Zhou Ye U tiba-tiba berkata pada Zuge Liang, Aku akan menyerang musuh secepatnya. Senjata apakah yang harus kugunakan? Peperangan di sungai paling tepat menggunakan panah, kata Zuge Liang. Pendapatmu sama denganku. Tetapi saat ini kita kekurangan panah. Aku harap kau mau membantuku dengan menyuplai seratus ribu anak panah untuk perang laut ini. Karena ini adalah tugas yang penting aku harap kau tidak akan menolaknya. Apapun tugas yang komandan perintahkan, aku harus mencoba untuk menjalankannya, jawab Zuge Liang. Dan jika bisa, bolehkah aku tahu kapan kau akan membutuhkannya? Dapatkah kau menyiapkannya di dalam waktu 10 hari? Musuh akan segera tiba. Aku rasa 10 hari terlalu lama, jawab Zuge Liang. Oh, begitukah? Jadi dalam berapa harikah kau perkirakan anak panah itu akan siap? Berikan aku 3 hari. Lalu kau akan mendapatkan seratus ribu anak panahmu itu. Harap diingat, di sini tidak boleh bercanda, kata Zuge Liang. Di saat perang seperti ini kita tidak boleh bercanda. Beranikah aku bercanda dengan komandan perang? Berikan aku perintah tertulis. Jika aku tidak dapat menyelesaikan tugasku dalam 3 hari, aku akan menerima hukuman. Zuge Liang dalam hatinya merasa sangat senang. Dia segera memerintahkan sekretarisnya untuk menyiapkan perintah. Lalu dia minum arak untuk memberikan ucapan semoga sukses dan berkata, Aku pasti akan memberi selamat dengan sepenuh hati ketika hal ini telah usai. Hari ini sudah terlalu malam untuk dihitung, kata Zuge Liang, pada hari yang ketiga dari esok pagi. Kirimkan 500 perau ke sungai untuk mengambil panah-panah itu. Mereka minum beberapa cangkir arak lagi dan Zuge Liang kemudian berpamitan. Setelah dia pergi, Lusu berkata, Apakah kau pikir ada tipuan di balik semua ini? Aku yakin tidak. Dia benar-benar telah menandatangani surat kematiannya, kata Zuge Liang, tanpa perlu kupaksa, dia meminta surat penugasan resmi di depan seluruh jabat. Bahkan jika dia tumbuh sayap, dia tidak akan lolos. Aku akan memerintahkan agar dia tidak diberikan material yang dibutuhkannya, sehingga aku yakin dia akan gagal. Dan ketika saat itu tiba, jika aku memberikan hukuman maka siapakah yang akan mengkritiku karena bertindak terlalu jauh? Kau dapat pergi dan cari tahu apa yang dia lakukan setelah itu beritahukanlah padaku. Jadi Lusu segera pergi mencari Zuge Liang, yang segera memasang wajah marah karena Lusu telah melanggar janjinya. Zuge Liang berkata, Dia ingin menyakiti aku seperti yang kau tahu dan aku tidak berpikir kau membocorkan rahasia kita bersama. Dan dari apa yang kau tahu, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seratus ribu anak panah di dalam tiga hari? Kau harus membantuku sekarang. Kau membawa masalah pada dirimu sendiri, dan bagaimana sekarang aku akan menyelamatkanmu kata Lusu. Aku berharap kau mau meminjamkan dua nol kapal, masing-masing berisi tiga nol orang pendayung. Aku ingin boneka dua jerami diberi seragam pasukanmu dan ditaruh di sisi-sisi kapal tersebut. Aku akan menggunakan mereka. Pada hari yang ketiga, aku akan memberikan Zou Yew seratus ribu panah. Tetapi sekarang kau harus berjanji tidak akan memberitahu Zou Yew mengenai hal ini, atau rencanaku akan gagal dan aku akan mati. Lusu setuju, dan kali ini dia benar-benar melaksanakannya. Dia pergi melapor pada atasannya seperti biasanya, tetapi dia tidak berkata apapun mengenai perahu yang Zuge Liang minta. Dia hanya berkata, Zuge Liang tidak menggunakan bambu atau bulu angas atau lem atau pernis, tetapi dia mempunyai care lain untuk mendapatkan seratus ribu anak panah itu. Mari kita tunggu sampai tiga hari itu habis, kata Zou Yew, yang bingung walaupun yakini bahwa Zuge Liang akan gagal. Lusu segera mempersiapkan kapal-kapal yang diminta Zuge Liang, masing-masing dengan tiga nol pendayung dan juga boneka dua jerami yang diminta. Ketika semuanya telah siap, dia menyerahkannya pada Zuge Liang. Zuge Liang tidak melakukan apapun pada hari yang pertama ataupun hari yang kedua. Pada hari yang ketiga di tengah malam, Zuge Liang mengirim pesan untuk meminta Lusu pergi ke kapalnya. Kenapa kau memanggilku, cuantanya Lusu. Aku ingin kau pergi dengan ku mengambil panah, kemanakah kita akan pergi? Tidak perlu kau tanyakan, nanti kau akan melihatnya. Kemudian kapal-kapal itu diikatkan satu persatu dengan tali dan bergerak ke utara. Malam itu cuaca sangat berkabut, seluruh sungai tertutup kabut lebat, sehingga satu orang sangat sulit untuk melihat orang di sebelahnya. Walaupun sangat berkabut, Zuge Liang memerintahkan kapal-kapal itu maju terus mengikuti aliran sungai ke utara. Kapal-kapal itu akhirnya sampai di dekat kemah Chao Chao sekitar hari menjelang pagi dan Zuge Liang memerintahkan mereka memberikan kapal-kapal itu menghadap barat dan lalu membunyikan genderang perang dan berteriak. Tetapi apakah yang akan kita lakukan jika mereka menyerang kita? Zuge Liang menjawab dengan tersenyum, aku pikir kapal-kapal perang mereka tidak akan berani keluar dalam kabut ini. Teruskan minum arakmu dan mari kita bergembira. Kita akan kembali setelah kabut menghilang. Segera terdengar suara teriakan dua dari sungai di kemah Chao Chao, kedua Adiniral, Mao Jie dan Ye Ujin segera melaporkan pada Chao Chao yang berkata, datang di dalam kabut seperti ini, pasti mereka telah menyiapkan perangkap. Jangan keluarkan kapal-kapal kita, tetapi panahilah mereka semua. Dia segera memerintahkan pasukan darat untuk mengirimkan 6.000 pemanahnya untuk membantu para pasukan laut.